Halo guys, jumpa lagi dengan aku, si bukan jago masak, tapi suka masak, kalian yang punya labu air tapi bingung mau dimasak apa, mari sini kepoin aku, kita masak kelom ricoh khas pati bumi minatani aku punya 3 labu air, langsung saja aku cuci bersih, kupas dan akhirnya aku potong-potong, kalian bisa potong-potong sesuai dengan selera kalian kali ini jodohkan labu dengan setengah kilogram udang yang sudah dicuci bersih dan dikupas kulitnya selanjutnya siapkan panci dan air untuk merebus labu, aku pakai air 1,5 liter dan merebusnya dengan api sedang tanpa basa-basi lagi, langsung saja masukkan labu yang telah dipotong-potong tadi, sambil kita siapkan bumbu-bumbunya dan bumbunya adalah 4 siung bawang putih 7 siung bawang merah 1 sendok teh lada putih bulat 1 sendok makan garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh terasi waktunya mengulek telah tiba guys guleklah sampai halus sesuai dengan standar kalian standar-ku ya seperti inilah pernyata labunya sudah mendidih guys nah sekarang saatnya udang menyusul dan biarkan mereka berenang di lautan labu air setelah itu masukkan bumbunya aduk-aduk lagi, jangan lupa koreksi rasa setelah 15 menit, akhirnya matang juga guys dan inilah perujudannya resep masak praktis sayur labu air kelaung merico khas pati bumi minatami pedas mericanya bikin ketagihan saatnya mencicipi guys aku cuma pakai nasi putih dan berkedel tahu hmmm rasanya mantap guys kalian harus mencobanya demikian apa yang dapat aku sampaikan bila ada kritik dan saran silahkan di komen, di like, di share, dan subscribe dan saya, below always, love you guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax